Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suatu ketika Abdurrahman bin A'ub salah seorang diantara 10 sahabat nabi yang dijamin masuk surga Salah seorang saudagar ternama di masanya Suatu ketika Abdurrahman bin A'ub mendengar Rasulullah mengatakan bahwa Abdurrahman bin A'ub ini akan masuk surga Tapi ia masuk surga paling belakang Kenapa demikian? Karena ia memiliki harta yang begitu banyak Sehingga harus diaudit, harus dipertanyakan dari mana ia peroleh dan kemana ia salurkan Maka Abdurrahman bin A'ub pun mendengar itu ia ingin menjadi orang miskin sajalah Agar kemudian auditnya tidak panjang, agar hisapnya tidak panjang Apa yang terjadi kemudian? Singkat cerita pada saat itu setelah perang tabuk Maka kurma-kurma di Madinah karena lama ditinggalkan oleh para sahabat pada menjadi busuk Maka Abdurrahman bin A'ub mengatakan kurma-kurma busuk itu aku beli seharga kurma bagus Sehingga aku menjadi miskin Masya Allah luar biasa Singkat cerita pula kemudian datanglah utusan Raja Yaman Karena di Yaman pada saat itu terjadi wabah penyakit yang salah satu obatnya adalah kurma busuk Maka dicari lah di Madinah siapa yang punya kurma busuk Ternyata tidak seorang sahabat pun yang punya kurma busuk kecuali Abdurrahman bin A'ub Maka pesan Raja Yaman kalau engkau nanti ketemu kurma busuk Maka belilah harganya dua kali lipat Karena kita butuh ini untuk sebagai obat penyakit pandemi pada masa itu Singkat cerita apa yang terjadi kemudian Abdurrahman bin A'ub bukan malah menjadi miskin tapi malah menjadi tambah kaya Pertanyaannya sederhana Kaya itu karena kurma busuk atau karena Allah? Ternyata kaya itu bukan karena kurma busuknya Tapi karena Allah mengizinkan Abdurrahman bin A'ub menjadi kaya Oleh karena itu jangan pernah bersedih Jangan pernah putus asa Jangan pernah khawatir terhadap rezeki kita Esok pagi, minggu depan, bulan depan, tahun depan dan berbagai macamnya Semangatlah terus berusaha Semangat pula mendekati Allah Lobi Allah dengan rajin salat, rajin bersedekah Rajin kemudian membaca Al-Quran Pantaskan diri kita dihadapan Allah Maka Allah pun mantaskan rezeki kita Ramadan mengajarkan pada kita untuk semangat terus berusaha Semangat terus berikhtiar Semangat terus mendekati Allah Mudah-mudahan Allah terima ibadah Ramadan kita di hari ini Hari kemarin dan hari-hari berikutnya Semoga Allah jadikan kita orang bertakwa Yang Allah jamin rezekinya Dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat Salam hangat dari senda Salam rezeki Salam sehat Salam bisnis syariah Salam Ramadan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh